Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Mengkonsumsi pengobatan herbal bisa dibuat sendiri di rumah dan murah. Salah satunya dengan membuat rebusan biji dan daun ketumbar. Ketumbar dikenal dengan tanaman Coriandrum Satifum. Biji ketumbar memberikan rasa khas pada makanan agar menjadi lezat. Batang, daun, biji dan akar ketumbar pun semuanya memiliki kemampuan penyembuhan dan dapat membantu dalam perawatan masalah pencernaan, nyari sendi, batuk, bronchitis, peradangan, reumatik dan masih banyak lainnya. Disebutkan ketumbar kayakan kandungan serat, magnesium, mangan, protein dan zat besi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Lalu apa saja Sobat, manfaat konsumsi rebusan ketumbar ini? Dan inilah manfaat konsumsi rebusan ketumbar secara rutin versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Perbaiki kerusakan oksidatif Sobat ketumbar adalah sumber antioksidan yang kuat. Senyawa fenolik seperti katekin, alkana, apeginin, dan lanalol membantu menangkal radikal bebas. Melawan kanker Antioksidan dalam ketumbar bisa membantu mengobati kanker ya. Ekstrak dari akar, tanaman itu telah terbukti menghambat kerusakan DNA, mencegah migrasi sel kanker, dan mendorong kematian sel kanker dalam studi laboratorium. Pengamatan dari studi 2019 yang diterbitkan menunjukkan bahwa ekstrak ketumbar membantu menghambat invasi dan migrasi sel. Penelitian ini masih butuh tahap lanjutan. Kita tunggu saja ya Sobat. Obat Diabetes Sebuah studi dalam Jurnal of Food Saints menemukan bahwa ekstrak dari batang ketumbar dan daun menurunkan kadar gula darah bagi tikus di laboratorium. Antioksidan dalam ketumbar bisa digunakan sebagai anti diabetes lho. Menurunkan Kolesterol Ekstrak ketumbar menyebabkan penurunan kolesterol total, kolesterol LDL, dan triglycerida pada tikus yang diberi dia tinggi kolesterol. Efek serupa juga terlihat pada tikus diabetes dengan profil lipid tinggi. Suplemen ketumbar menghasilkan kolesterol LDL dan triglycerida yang lebih rendah. Biji ketumbar juga mengandung asam bermanfaat seperti asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, dan asam stereat, serta asam ascorbat atau vitamin C. Senyawa ini sangat efektif ya dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga bisa mengurangi resiko serangan jantung, atherosclerosis, dan juga stroke. Wow, luar biasa ya sobat! Lawan infeksi Ketumbar memiliki efek anti jamur dan antimikroba yang kuat. Dalam sebuah penelitian, minyak atsiri ketumbar menghasilkan efek anti jamur yang kuat terhadap kandidat spesies, yang bertanggung jawab atas infeksi jamur. Para peneliti percaya bahwa ketumbar memiliki kemampuan untuk menghancurkan dinding sel patogen. Hasil dari satu penelitian menemukan bahwa minyak ketumbar efektif sebagai antibakteri. Detoksifikasi racun Ketumbar juga dapat melindungi tubuh dari keracunan zat-zat berbahaya, karena dapat bertindak sebagai agen detoksifikasi yang kuat, membersihkan tubuh dari logam yang beracun. MENINGKATKAN DAYA INGAT Meningkatkan daya ingat Pada tikus bisa kembali dengan konsumsi daun ketumbar dalam makanan selama 45 hari. Dengan penelitian lebih lanjut, ketumbar bisa berperan dalam mengelola kondisi seperti penyakit Alzheimer. Wah cocok buat kalian yang sering gampang lupa ya! Dan itulah tadi manfaat konsumsi rebusan ketumbar secara rutin. Bagaimana sobat? Tertarik mengkonsumsinya sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya! Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya! Terima kasih sudah menonton!